DPP Partai Nasdem menggelar konsolidasi pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Rembang. Nomor urut 1, Vivit Dinarini Adnasari dan Zaimul Umam Nur Salim dalam kesepakatan ini. Partai Nasdem menargetkan kemenangan dalam Pilkada Serentak 2024. DPP Partai Nasdem menggelar konsolidasi pemenangan pasangan calon bupati Rembang nomor urut 1, Vivit Dinarini Adnasari dan Zaimul Umam Nur Salim yang berlangsung di Aula Pertemuan Hotel Fev, Rembang, Jawa Tengah. Hadir dalam acara ini Ketua Dewan Pakar DPP Partai Nasdem, Muhammad Prastio dan Saur Huta Barat. Prastio mengingatkan semua struktur partai dan kader untuk terus berjuang memenangkan calon bupati yang diusung oleh Partai Nasdem pada pemilu kader 27 November 2024 mendatang. Dirinya menegaskan pentingnya semangat dan terus bergerak serta keuletan agar target kemenangan dapat tercapai. Untuk itu semua kader diminta bergerak hingga ke agar rumput. Itu mendukung hampir di semua kabupaten kota. Masuk di tingkat provinsi ya, gubernur, wali kota, dan bupati. Tapi memang tidak semuanya itu yang diusung menjadi bupati, wali kota, ataupun gubernur ramai itu dari kader Nasdem sendiri. Yang murni dari kader Nasdem sendiri adalah Rembang ini. Rembang sama kebumen dan sebelahnya itu ada yang wakil, tapi ada juga sekedar kita sebagai pengusung dan mendukung. Sementara itu calon bupati Rembang Vivid Dinarini Atasari menyatakan bahwa konsolidasi ini bertujuan untuk memantapkan mesin politik Partai Nasdem agar bisa meraih kemenangan telak dalam pilgada. Hari ini penguatan dari DPP, DPW, kemudian sampai DPC-DPC, kader seluruh kader Partai Nasdem, intinya hari ini kita harus menang telak. Harus menang telak dan Alhamdulillah Rembang hari ini khusus menjadi perhatian dari DPP Partai Nasdem. Dalam acara ini selain DPP, hadir juga perwakilan dari DPP Partai Nasdem Jawa Tengah, Sutrisno, Dewan Pembina Partai Nasdem Rembang Akta Tukiman, Ketua DPD Partai Nasdem Rembang Suprianto, calon wakil bupati Rembang Zewemur Umam, serka anggota DPR RI fraksi Nasdem Seribulon, dan seluruh anggota fraksi Partai Nasdem Rembang. Dari Rembang Jawa Tengah, Udin Alinani, Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 Sekarang.